Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soliala muhammad wa ala ali muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak Amin ya robbal alamin Bismillahirrohmanirrohim Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload Dibacakan, Ringkasan Syarah Hadis Ar-Bain An-Nawawi Hadis 9 Melaksanakan perintah sesuai kemampuan Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saqr Rodiyallahu Anhu Dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Apa saja yang aku larang bagi kamu hendaklah kamu jauhi Dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuanmu Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka Tidak mau taat dan patuh Hadis riwayat bukori dan muslim Status hadis dan takrijnya Sahih Hadis riwayat al-Buhari Nomor 7288 Muslim Nomor 1337 Ahmad 2 per 258 428 517 Dan selainnya, pelajaran yang didapat dari hadis Wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW Siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan Dan dia hanya mampu sebagiannya saja Maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya Perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat Wajib mengikuti Rasulullah SAW Taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan Al-Hafiz berkata Dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan klasi Dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu Ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan Terima kasih telah menonton!